Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kali ini saya menelusuri Ini tinggalan Situs Tunglur Situs Tunglur ini adalah wilayah Kediri Kecamatan Badas Ini terkenalnya Situs Tunglur Aku posisi ini Menelusuri tinggalan zaman kerajaan Zaman era Kediri Nah ini dugaan itu era Kediri lor Duduk tinggalan Mojopaitan Nah ini memang saya ingin melusuri Tunglur ini Mojopaitan Ini dugaan itu tinggalan zaman rojo Kediri Mereka rojo Kediri lor Soalnya ini ada temuan Botok kuno Ini botok kuno Yang mirip dengan jaman zaman Era Majapaitan Tunglur ini Ini ada temuan orang ini Ini saya ingin meletakkan Saya ingin meletakkan Ini botok kuno Banyu ini Ini ditutup Waduh, saya ingin meletakkan Kameranya Tunglur ini Ini untuk ada Ada apa ini Ada Ada Yang Gambar itu Botok ini Post ini Kalau tidak tahu Bapak itu Yang jupel Gini Dari ini 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 Yang Bisa Sikit Dul Ini Oke batuk-batuk kuno ini batuk kuno yang dianggap ini ya dugaannya itu tinggalan rojok ke diri cuma ini ada banyaknya pas yang dianggap ini posisi ini itu modelnya itu jaman itu perturutan modelnya itu perturutan saya tidak tahu saya teman ini ini juru peliharaan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam ini situs tungkur yang ditemukan 2014 yang berbentuk berbentuk adanya patung dan candi tiga candi dan patung dua kemudian dilanjut kembali ada penemuan lagi 2015 adanya penemuan itu tambahan candi lagi candi induk yang di sebelah timur candi tiga itu berarti ini perturutan ini katanya arkolog Pak Nugroho ini persembahan hindu bukan perturutan bukan perturutan persembahan era 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 kediri era kediri oh berarti jaman kediri sudah ada batu batam merah ya katanya arkolog ya itu batu batu merah ini seperti candi seperti era Mojopahit ya seperti era Mojopahit dikarenakan batu merah itu katanya ya seperti besar-besar itu ya ya seperti saya peduli tadi ya Pak ya itu cantik-cantik katanya enggak pakai enggak pakai enggak pakai enggak pakai arsitekturnya arsitekturnya ya itu itu dari kediri Raja Kediri jaman jaman era era kediri pokoknya era kediri aja era kediri aja enggak tahu jaman air raka atau jempol atau kau riban atau siapa enggak tahu ya kediri memang kediri enggak ada cetak-cetaknya kediri semuanya ya tentunya tidak-tidak tidak di dalam tanah seperti candi sampisari didik itu berarti khususnya candisi ini itu khususnya memang untuk persembahan persembahan jaman-jaman kediri waktu Hindu jaman hidup jaman waktu Hindu itu ya sampai hari ini orang-orang Bali yang menelusur ke sini banyak orang Bali orang Bali katanya kita temui dari Singaraja dari negara katanya gitu ya situ-situ ngelur ini ditemukan 2014 pernah ada ekskavasi berapa kali tiga kali yang pertama itu tiga itu yang kedua ada ada arca dan temenukan arca dan ketiga ada candi induknya disebelah timur arcanya itu berbentuk apa Pak? berbentuk itu katanya Dewa Siwa Dewa Siwa berarti sesembahan memang Hindu ya Pak? memang Hindu ya memang Hindu candi persembahan untuk orang Hindu tidak ada dukungan lain Pak? ya sementara dihentikan karena di kediri banyak ketemuan mungkin lain waktu itu ya ada seperti katos teman-teman yang ini ini kados sesembahan kados percintaan ada kemiripan bentuk-bentuknya ada ketertaan banyak orang menduga inilah ketertaan tapi kata arkolog tetap diduga persembahan Hindu pernah ditemukan jalan suara jalan suara tidak pernah ya ini berbentuk patung itu dua itu panturan air belum pernah belum pernah berarti berbentuk patung jenis jenis dewasiwa ada berapa Pak temannya ada dua sekarang barangnya dimana Pak? barangnya ada di terowlan wajok terowlan di BPCB disimpan ya Pak? musim mungkin sudah di museum kemarin belum ada di museum karena ada di penelitian karena penyelamatan ya Pak? itu sejarah budaya terima kasih BPCB sangat luar biasa kerjanya BPCB ini cupel cupel kita cupel cupel kuri apa? di situs tumblur di situs tumblur ya makasih bang ya ya makasih makasih kemarin 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 Terima kasih.